selamat menikmati Indonesia dilahirkan oleh generasi yang mempunyai idealisme cinta tanah air dan bangsa yang sangat tinggi kalau tidak mempunyai rasa kesadaran terhadap tanah airnya mungkin sampai saat ini kita masih di dalam penjajahan bangsa asing dengan mempunyai rasa cinta tanah air yang tinggi maka setiap perjuangan yang dilakukan dapat menghasilkan hasil yang maksimal melawan semua ketakutan penjajah yang dilakukan oleh bangsa asing untuk mengetahui lebih banyak tentang cinta tanah air hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Wakil Bupati Kabupaten Sleman Bapak Danang Maharsa Sarjana Ekonomi mari kita sapa belihau selamat pagi Bapak selamat pagi Mbak Nufia bagaimana kabarnya hari ini sehat baik semangat baik Bapak untuk hari ini saya ingin bertanya-tanya tentang cinta tanah air untuk pertanyaan yang pertama menurut Bapak apa arti cinta tanah air cinta tanah air terutama bagi pelajar adalah salah satu sikap perbuatan atau tindakan yang mencerminkan rasa bangga, tenang, dan cinta terhadap tanah air jadi ini sangat penting bagi kita semuanya bagaimana kita bisa menghayati, mensyukuri, hikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita terhadap semua yang ada di tanah air kita untuk bisa kita gunakan kita bisa manfaatkan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat rakyat Indonesia itu yang paling kita mau jadi bangsa Indonesia itu mempunyai banyak banget ya Pak ya kayak semburdaya alam gitu kekayaan alam yang sangat luar biasa bahkan dulu sebenarnya mengapa Indonesia ini sempat dijajah dan ingin diduduki oleh bangsa asing karena kekayaan alam Indonesia ini baik yang bersumber di dalam bumi ini maupun yang ada di atas bumi ini contoh apa kekayaan-kekayaan alam kita berupa mineral regam kekayaan-kekayaan kita berupa rempah-rempah yang mungkin negara lain tidak punya yang ada di sini sehingga dulu kita ingin dijajah dibuduki oleh negara lain karena kita kaya akan semuanya sumber daya alam yang ada negara lain tidak ada adanya di Indonesia sehingga ingin direbutlah Indonesia ini dari penjajah yang dulu akan menguasai kita karena kita kaya akan semuanya makanya saat ini kita yang sudah merdeka apalagi pelajar yang nanti akan menjadi generasi penerus harus mempertahankan tanah air kita untuk kepentingan masyarakat seluruh Indonesia itu yang baik jadi teman-teman kita sebagai pelajar itu harus tetap pokoknya semangat belajar aja supaya menjadi generasi penerus bangsa yang mungkin akan menduduki peringkat setelah lalu bagaimana sikap kita sebagai pelajar dalam menerapkan cinta tanah air sebenarnya sebagai pelajar saat ini yang perlu dilakukan selain terus taat tertib menikuti pelajaran di sekolah harus bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menutupikan nama besar sekolah keluarga orang tua dan diri sendiri harus bisa dan terus menghormati guru karyawan bersama murid bergaul di sekolah tanpa membedakan-bedakan suku ras, agama dan lain sebagainya sopan santun tertib belajar tidak sering golos tidak sering melakukan pelanggaran yang sudah di apa di di puliskan oleh sekolah saling menghormati tim pelajaran dengan baik itu namanya sudah mewujudkan cinta tanah air karena sekolah bagian daripada mendewasakan siswa untuk bisa nanti mengisi masa depannya dengan baik sesuai dengan cinta-cinta dan keinginan itu bagi pelajar yang penting saat ini harus dipahami Pak Nugia apa manfaat cinta tanah air sebagai kami seorang pelajar Bapak yang paling penting saat ini cinta tanah air yang harus didekankan oleh pelajar adalah bagaimana pelajar ini mempunyai rasa memiliki hanggar benih kalau saya jalan-jalan cinta senang terhadap tanah air sehingga apabila nanti dari pihak manapun ingin merebut ingin menjajah ingin menguasai tanah air kita kita harus ada yang digardah di depan untuk menghalau orang-orang yang akan dan akan silahnya membuat rusuh terhadap cinta tanah air makanya sebagai pelajar jangan ikut kegiatan-kegiatan yang itu tidak penting dan itu merugi kalian ikutilah kegiatan-kegiatan aktivitas ikutera glukuler yang sekarang sudah ada di sekolah seperti pramuka ikutera glukuler olahraga ikutera glukuler komputer ya berlari berguda nyanyi itu saja jangan sampai puluh ke jalan-jalan membuat onar tawuran dan lain sebagainya itu salah satu tidak cinta tanah air cinta tanah air adalah melakukan kegiatan yang positif baik itu bermanfaat bagi diri sendiri dan juga untuk nama besar sekolahan itu yang dimaksud dengan cinta tanah air saat ini berpelajar baik jadi itu dalam istilahnya kita membawa nama baik sekolah begitu karena saat ini tugas seperti Mbak Nubia yang ada di CMB ini adalah belajar untuk apa? untuk menghanti jendela sebagai masa generasi muda menyiapkan untuk bisa meneruskan perbuangan bangsa ini terutama bangsa yang sudah ditinggal oleh pahlawan kita itu tugas yang paling utama Mbak Nubia sebagai pelajar itu saja untuk pertanyaan yang terakhir apa harapan Bapak untuk SMP Negeri Satu Turi dalam menumbuh kembangkan sikap cinta tanah air harapan saya nanti semua siswa yang ada di SMP ini bisa memahami bisa mencintai bisa bisa memiliki rasa senang rasa ingin mempertahankan tanah air kita dari beberapa yang saat ini sering kita akan paham-paham yang ini akan memecah belah persatuan dan persatuan musuh kita itu sekarang bukan bangsa asing tapi musuh kita itu sekarang adalah bangsa kita sendiri yang ingin memecah yang ingin mengubah pandangan hidup bangsa ideologi bangsa dasar negara ini oleh dasar-dasar yang lain padahal kita sudah tahu ideologi dasar negara kita adalah pancasila gotong royong kebersamaan ini tidak boleh pelajar tidak boleh mempelajari mengikuti aliran-aliran yang itu tidak silahkan silahkan pelajar tetap terus memperhatikan memperdalami apa yang sudah disampaikan oleh kakak guru ibu guru di sekolah itu saja tugas pelajar saat ini iya kan kalau zaman sekarang itu masih masihnya itu banyak nih pak ya kayak pelajar-pelajar gitu yang mungkin suka sama budaya lain itu bagaimana menurut pak? iya itu saat ini memang menjadi kendala dan kesulitan kita sendiri di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi mudahnya kita mengakses informasi dari luar melalui beberapa media alat yang sekarang sudah canggih itu memang tidak bisa kita hindari tetapi saat ini pelajar terutama nanti bapak ibu guru harus sering memberikan pengarahan bahwa mana itu informasi yang baik mana itu budaya yang baik mana itu budaya yang cocok dengan negara dari guru kita itu yang harus kita pertahankan jadi silahkan saya tidak melarang karena ini kemajuan teknologi tapi jangan ditinggalkan budaya kita sendiri karena kita sebenarnya punya budaya yang bagus bahkan orang luar pun senang dengan budaya kita maksudnya kita tidak senang walaupun ada budaya budaya yang sekarang anak-anak muda sering mengikuti kita tidak menutup tapi jangan ditinggalkan budaya kita sendiri karena kemajuan teknologi ini kita tidak bisa ada yang menyaring tidak ada yang bisa melarang satu bangsa yang ingin maju adalah bangsa yang harus bisa menerima budaya dan teknologi dari negara asing tetapi kita harus bisa memfilter mana yang baik mana yang buruk mana yang mengancang kesatuan-kesatuan mana yang tidak itu yang harus dicampang oleh kisah-kisah saat ini makanya ini pembelajaran seperti wapasan kebangsaan cinta NKRI yang sekarang sering dilakukan di sekolah ini untuk memfilter menyaring budaya-budaya asing yang akan masuk ke Indonesia terutama nanti yang akan memalui situasi kita di dalam belanja kan banyak orang-orang di luar saya itu pada bilang kalau kita mencintai budaya lain jadi itu kalau kita menyukai budaya lain nanti dianggapnya tidak cinta dengan budaya kita atau tidak cinta dengan tanah air kita begitu tidak semuanya seperti itu yang kita maksud jadi itu tadi kita tidak bisa melarang bahkan sama sekali tidak memperbolehkan budaya asing itu masuk ya karena sekarang perkembangan teknologi kita semua bisa mengakses bisa melihat budaya-budaya dari asing tersebut tapi jangan itu kita menjadikan budaya yang utama budaya yang utama adalah budaya peninggalan nenek-nunya kita yang sekarang harus kita letakkan karena itu sebenarnya menjadi nilai suatu negara untuk bisa dihargai dan dihormati oleh negara lain budaya kita saja banyak yang diminati oleh negara lain maksud kita tidak minat dengan budaya kita sendiri banyak turis dulu sebelum covid mungkin datang ke sini melihat budaya-budaya kita beliau senang kata di negara dia tidak ada mungkin juga kebalikannya kita senang dengan budaya asing karena di negara kita mungkin tidak ada tapi jangan tinggalkan budaya yang sudah ada di Indonesia yang sudah ditinggal di negara yang kita tengah sampai lupa tetap harus kita lesa anak-anak harus tetap seneng dan mau belajar budaya kita di samping maksudnya budaya-budaya asing yang sedikit banyak pasti mempengaruhi anak-anak itu saja oke oke teman-teman kesimpulannya itu adalah kita tidak boleh sekali-sekali melupakan tanah air karena sejauh apapun kita pergi tanah air Indonesia lah rumah kita disini kita dilahirkan dan dibesarkan maka dari itu cintai dan hargai tanah air kita sampai akhir dan menutup mata terima kasih Bapak Danang Maharsa Satjana Ekonomi Wakil Bupati Kabupaten Sleman atas kehadirannya dan penjelasannya semoga informasi dari podcast episode kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua terima kasih Bapak terima kasih